Intro Resah dengan perjudian di wilayah kecamatan Tanjung Merawa Puluhan emak-emak bersama beberapa elemen masyarakat Tanjung Merawa dari Sedang Sumatera Utara menggerebek arena perjudian ketangkasan ikan yang berada di ganggabungan lingkungan 1 Kelurahan Pekan Tanjung Merawa Mereka resah karena keberadaan tempat tersebut membuat suaminya menjadi pecandu judi Menindaklanjuti hasil musyawarah pihak Kelurahan Pekan Tanjung Merawa tentang memberantas narkoba dan judi ketangkasan ikan di Kelurahan Pekan Tanjung Merawa Puluhan emak-emak bersama beberapa elemen masyarakat menyantroni tempat perjudian tembak ikan di Kelurahan Pekan Tanjung Merawa kecamatan Tanjung Merawa di Sedang Sumatera Utara Emak-emak ini mengaku resah dengan keberadaan tempat perjudian mesin ini Pasalnya mereka merasa dirugikan secara ekonomi lantaran banyak kepala keluarga yang ikut bermain Namun pada saat emak-emak melakukan aksi damai menolak keberadaan judi ketangkasan ikan Tempat yang selalu ramai itu tutup sehingga aksi emak-emak ini hanya dilakukan di luar arena perjudian Keberadaan judi ketangkasan ikan di Tanjung Merawa khususnya di Kelurahan Pekan Tanjung Merawa sudah sangat meresahkan Pasalnya di tengah pandemi COVID-19 pusat permainan judi tetap buka selama 24 jam Dan tempat perjudian di lokasi lingkungan 1 sudah pernah digrebek oleh pihak kepolisian Namun pihak pengelola tetap membandel dan tetap membuka selama 24 jam Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini melanda Aksi para emak-emak ini juga didampingi oleh lurah Kelurahan Pekan Tanjung Merawa Untuk menghindari kericuhan dan mengatakan kegiatan ini adalah buah dari hasil rapat bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kelurahan Pekan Yang pada intinya memberantus narkoba dan judi ketangkasan ikan khususnya di Kelurahan Pekan Tanjung Merawa Aksi hari ini adalah tindak lanjut daripada rapat Kelurahan pada beberapa waktu yang lalu Yang inti daripada rapat itu bagaimana judi ketangkasan yang ada di Kelurahan ini bisa ditutup Karena sudah meresahkan makmak, meresahkan masyarakat Kita sudah berulangkali melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Agar judi-judi ini segera bisa ditutup Karena lebih besar motorotnya daripada manfaatnya Jadi caranya aksi ini dengan bersenam-senam ibu-ibu Kemudian ditambah dengan poster-poster Dan ini akan terus mobil bergerak setiap minggu nanti Harapan ini tutup Kalau nanti aparat tidak bisa menutup Ya boleh buat 5 sen nanti masyarakat akan menutup Itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini Kita aksi damai Selama hampir 1 jam aksi menolak tempat perjudian yang dilakukan Emak-emak ini berjalan dengan kondusif Dan berharap kepada aparat keamanan untuk dapat mengambil sikap Untuk menutup tempat perjudian di Kelurahan Pekan Tanjung Merawa Dan berjanji apabila tempat perjudian ini masih tetap beroperasi Akan ada aksi-aksi selanjutnya dengan jumlah masa yang lebih banyak Dari Tanjung Merawa, dari Sedang, Sumatera Utara Edi Sahutra, Medan Kutipi mengabarkan Dari Tanjung Merawa, dari Sedang, Sumatera Utara Dari Tanjung Merawa, dari Sedang, Sumatera Utara Dari Tanjung Merawa, dari Sedang, Sumatera Utara